Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi kamu pengguna iPhone yang ingin merasakan iOS 11.3 Public Vita Kamu bisa mengikuti langkah-langkahnya di video ini Sebenarnya saya belum pernah mencicipi iOS 11.3 Vita Karena masih sangat nyaman dengan iOS 11.2.6 Yang baru saja saya update minggu kemarin Tapi, bagi kamu yang penasaran dengan fitur yang ada di iOS 11.3 Public Vita Kita lanjut saja ke tutorialnya Di tanggal pembuatan video ini dibuat Kita tidak bisa mengupdate ke iOS 11.3 secara langsung Dan untuk mendapatkan versi iOS baru tersebut Kalian bisa mengikuti langkah-langkahnya dengan cara Masuk ke safari Buka alamat vita.apple.com Pilih say in Dan masukkan email beserta kata sandi ID Apple kamu Say in Pilih izinkan Dan masukkan kode verifikasi yang dikirim Pilih IOS Dan pilih Dan pilih enroll your iOS device Selanjutnya download profil Pilih install Masukkan kode kunci keamanan Pilih install Pilih install Dan install Selanjutnya mulai ulang iPhone akan memulai ulang Dan tunggu hingga kembali menyala Untuk mengupdate ke iOS 11 iOS 11.3 public beta Kita buka saja pengaturan Umum Dan pilih pembaruan perangkat lunak Nah sekarang kita akan mendapatkan iOS versi 11.3 public beta Tinggal download dan install Pastikan juga kalian mendownload menggunakan wifi Oke kan? Paham kan caranya? Namun jika kalian ingin menonaktifkan kembali Atau membatalkan adanya update Untuk iOS versi beta Caranya yaitu masuk ke menu umum Profil IOS beta software update Dan hapus profil Masukkan kode sandi Setelah dihapus Setelah dihapus Silahkan mulai ulang kembali iPhone kamu Dan nantinya iOS 11.3 public beta Akan terhapus juga Di menu software update Terima kasih telah menonton! Espero IOS beta 24 Well Intinya, sebelum melakukan update ke iOS 11.3 Public Vita, silakan baca-baca terlebih dahulu di berbagai media informasi atau website-website yang menyertakan keterangan ini. Jika terasa sudah terpercaya, silakan update. Dan jika masih ragu, mending tunggu saja versi resminya rilis. Jika di antara kalian sudah ada yang update ke iOS 11.3 Public Vita, silakan berbagi pengalaman di kolom komentar, agar pengguna lainnya tahu kelebihan maupun kekurangan dari iOS 11.3 ini. Oke, cukup sekian informasinya. Mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel sebelumnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!